Perlawanan Neni pun sia-sia. Dia harus pasrah dan merelakan kehormatannya kembali direnggut ayahnya. Kesempatan kedua datang saat Neni usai menonton pertandingan bola basket. Malam itu Neni pulang bersama Yanti temannya. Di tengah jalan mereka bertemu Imam dan temannya Ferry. Dengan alasan hari sudah larut, Imam meminta Ferry mengantarkan anaknya pulang. Dengan berat hati dan rasa curiga, Neni menuruti kemauan ayahnya. Itu saya mau aja, waktu malam minggu itu saya pergi sama dia. Tapi saya duluan disuruhnya sama Ferry, sama teman Ferry. Sesuai kesepakatan dengan Imam, Ferry menurunkan Neni di persimpangan jalan. Neni akan dijemput ayahnya setelah Imam mengambil motor di rumah temannya. Tak berapa lama, Imam pun datang. Ia langsung meminta Neni duduk di boncengan motornya dan bergegas menuju rumah. Tapi Imam ternyata tak langsung pulang. Ia malah menghentikan sepeda motornya di tengah jalan. Sekali lagi, Imam memaksa Neni menuruti kemauannya. Neni menolak dan berusaha melawan sang ayah. Tapi Imam terus memaksa dan mengancam Neni. Perlawanan Neni pun sia-sia. Ia harus pasrah dan merelakan kehormatannya kembali direnggut ayahnya. Namun kali ini Neni tak lagi mau membisu. Ia menceritakan kejadian nista yang dialaminya kepada sang ibu. Sang ibu tentu saja sangat terkejut mendengar cerita anaknya dan langsung melaporkan perbuatan bejat suaminya itu kepada polisi. Polisi segera bertindak. Mereka segera melakukan penyelidikan. Hari itu juga, Imam dibekuk. Namun pengakuan Imam sungguh mencengangkan. Sang ayah bejat ini tak mengakui semua perbuatan bejat yang telah dilakukannya terhadap Neni. Meskipun demikian, polisi tak mau percaya begitu saja. Dari hasil pemeriksaan, terbukti bahwa Imam benar-benar telah melakukan tindak perkosaan terhadap anak kandungnya. Imam pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia harus merelakan dirinya meringkuk di balik jeruji besi Polsek Muarokalaban, Sumatera Barat. Hukuman penjara telah menantinya. Pasal yang kedua, pasal 294 KUKP. Yaitu ancaman hukumannya 7 tahun, maksimum 15 tahun penjara. Kini hanya rasa sesal yang meraja di benak Imam. Namun penyesalannya sudah percuma. Tetap tak akan bisa membebaskannya dari jerat hukum. Imam pun merasa sangat malu dengan perbuatan bejat yang telah dilakukannya terhadap Neni. Ia bahkan nyaris bunuh diri karena rasa malu yang terus menghantui. Saat ini, Imam hanya bisa berharap Tuhan mau mengampuni perbuatan terkutuknya yang telah ia lakukan terhadap putrinya.